Cara berpikir yang membatasi akan kuasa Allah. Maka dari itu saudara tidak ngalami rugi. Kenapa saudara? Karena saudara tidak membebaskan diri dari cara berpikir lama. Hikmat dunia. Hal ini tidak melanda sebagian anak-anak Tuhan. Mampuanya yang Pante Kosta, yang GKI, yang Protestan. Tidak, semua. Sebab saya sendiri terus terang dari GKI saudara. Tapi saya diajar oleh Tuhan secara pribadi. Sebab Tuhan mau memakai saya. Sehingga Tuhan itu ngomong sama saya. Saya dari kecil sudah diajar oleh Tuhan. Tetapi cara berpikir saya. Karena saya dari gereja GKI. Jadi apa yang menjadi kepikiran-kepikiran pendeta, penapsirannya itu masuk. Sedung istri saya dari Pante Kosta. Nah, jadi yang satu GKI, yang satu Pante Kosta. Dia punya pemikiran caranya dengan di gereja itu. Sebab otomatis. Contohnya begini saudara. Saudara itu kalau punya anak. Anak itu diasuh oleh suster. Lebih banyak daripada diasuh sama Bapak Ibu nih. Nanti omongannya, watae, cara berpikirnya suster, enggak? Hah? Iya. Makanya itu. Ini kenyataan saudara. Dia bisa diingkari. Itu hukum alam. Namanya. Kalau kamu bergaul dengan orang baik, jadi baik. Kalau kamu bergaul dari orang yang jelek, jadi jelek. Nah. Maka dari itu saudara, masuk surga itu enggak gandeng-gandengan. Saudara, kalau pergi gereja mamanya. Kamu enggak ngerti apa-apa. Sebab gini loh. Orang Kristen itu kerap kali mempunyai pemikiran yang salah. Salahnya gini. Mempunyai anggapan pendeta itu pasti lebih suci, lebih tahu, lebih baik, lebih rohani. Sehingga akhirnya saudara mempunyai pikiran begitu. Sehingga akhirnya saudara ngikuti dia. Betul enggak? Karena mikirnya lebih tahu. Ini kesalahan orang Kristen, saudara. Sebab Tuhan Yesus pada waktu saya umur 12 itu. Saya ditemui, saya juga ngomong begitu. Sama dengan saudara cara berpikir saya. Lalu Tuhan bilang, kamu ikut saya. Tuhan berkata, padahal umur 7 saya sudah seolah minggu. Lalu Tuhan berkata, kamu ikut saya. Saya bilang, Tuhan, aku terus terang enggak kepengen jadi orang Kristen. Kenapa? Ah, orang Kristen itu munafik. Sebab apa yang diomongkan di gereja sama yang di rumah itu enggak sama. Lalu Tuhan ngomong apa? Masuk surga itu enggak gandeng-gandengan. Dewek-dewek. Nah, jangan lihat orang lain. Tuhan berkata, kalau kamu cara berpikirmu terpancang dengan tundakan perbuatan orang lain, kamu akan mengalami kerugian. Nah, ternyata memang benar, saudara. Di alam maut. Alam maut itu letaknya di mana, saudara tahu? Tak tahu. Di bawah bumi ini loh. Di tengah-tengah bumi ini, alam maut. Alam maut itu di tengah-tengah bumi. Kalau surga itu di luar bumi. Tapi alam maut itu di tengah-tengah bumi ini. Nah, benar, saudara. Ada seorang yang bilang, Orang Surabaya, saudara. Dia dibawa Tuhan masuk ke alam maut, masuk terowongan. Loh Tuhan ini alam maut kok masuk terowongan ini kemana? Kalau surga kan tadi di sana, Tuhan. Alam maut itu di tengah-tengah bumi ini masuk terowongan, gelap gitu. Lalu Tuhan berkata, Kamu dengarkan di ruangan itu, itu ada pendeta dan jemaat. Dua kaget, saudara. Hah? Pendeta? Bahkan kamu pernah tahu. Nah, terus dia di bawah situ, dimasuk sama Tuhan Yesus. Benar, saudara. Ada pendeta sama jemaat. Lalu, dengarkan, dengarkan omongannya, jemaatnya. Jemaatnya itu protes semua, saudara. Protes apa? Pak pendeta! Aku ini turut kamu. Kan masuk surga. Kok mau bawa ke sini itu, Pietok? Pendeta ini bilang apa? Wah, aku dewek ya nggak ngerti. Nah, kamu jadi pendeta dia, Pak. Aku cuma nurut guruku, diajari gitu, tak ajar kayak kamu. Anda tahunya ini bukan jalani, saudara. Lalu, anak Tuhan ini berkata, Loh Tuhan Yesus, kalau aku sudah ngajari, aku sudah memperingatkan, aku sudah membawa mereka, tapi mereka tidak bisa berubah dengan cara berpikirnya. Saudara tahu? Karena cara berpikir saudara, itu hikmat dulu. Itu satu kebodohan bagi Allah. Sebaliknya hikmat Allah, itu satu kebodohan bagi manusia, dunia. Nah, maka dari itu, saudara ini mau jadi bodoh untuk dunia, tapi pinter untuk Tuhan masuk surga, atau mau jadi pinter untuk dunia masuk alam maut. Nah, ditanyainya gini, mau jadi bodoh, tapi kenyataan kalau dikasih tahu orang, bilang, kamu bodoh, goblok, sakit hati. Maka dari itu, saudara kita harus belajar firman. Coba perhatikan kita, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata begini, kamu ikut aku, jangan lihat orang lain. Lalu Tuhan berkata, baca hal kita. Tuhan berkata. Kenapa Tuhan Yesus pertama kali berkata, baca hal kita. Kenapa? Kerap kali, karena kita punya visi, dan pandangan ini, bahwa pendeta lebih baik, majelis lebih baik, tua-tua lebih baik, sehingga kita selalu cuma lebih senang denger, khotbahnya orang, daripada baca. Betul tak? Eh? Ayo, betul tak? Senang-senang baca hal kita pada? Eh? Kalau kamu belum senang baca hal kita, lebih-lebih hamba-hamba Tuhan ini loh. Ini hamba-hamba Tuhan ini saat kompongan ini, baca hal kita itu sudah habis atau belum? Hah? Sudah? Sudah berapa kali? Sedara tahu, saya baca hal kita, Tuhan berkata apa? Dari umur 12, Tuhan bilang, baca 4 fatsal satu hari. Tiap setahun habis hal kita. Sampai lama-lama Tuhan berkata, tambah banyak. Nah, kenapa Tuhan? Kamu akan mengerti, diungkapkan, rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan saya baca sampai sekarang, sudah seratus kali lebih. Tuhan berkata, baca terus. Karena sampai kamu nanti pulang ke surga, belum terungkap seluruhnya. Sudara tahu? Dan kalau sudara membaca alkitab, sudara tidak akan mengerti, kalau tidak diterangkan oleh, roh kudus. Kalau sudara cuma membaca, tapsir-tapsir, karangan profesor, doktor, nanti sudara tahu. Tapi kalau kamu, itu perlu dibaca. Karena itu pemikiran, pemikiran orang-orang yang ngalami. Beda, sudara. Maka kalau nanti sudara, sudah membaca alkitab, diterangkan roh kudus. Kemudian kamu membaca, dari tapsir-tapsir, profesor, doktor, maupun dari hamba-hamba Tuhan, pengalaman hamba-hamba Tuhan, nanti sudara bisa membedakan. Mana yang pikiran Allah, mana yang pikiran manusia. Mana yang hikmat Allah, mana yang hikmat manusia. Nah, mengapa Tuhan Yesus, tidak bisa diterima, sama orang parisi dan ahli Torah. padahal, padahal saudara perhatikan, ahli Torah dan orang parisi itu, setiap hari menyelidiki alkitab, perlunya apa? Menantikan siapa? Mesias. Tapi mesias sudah datang, orang Yahudi, ahli Torah, orang parisi, tidak bisa menerima, Yesus, sebagai mesias. Mengapa? sebab, setiap kali mereka membaca alkitab, kata Rasul Paulus, mereka ditutupi oleh selubung, yang menyebabkan, mereka tidak dapat mengerti, pikirannya dan fernan Allah. Selubung itu apa? Cara berpikir saudara, pendapat saudara, itu yang menyebabkan, hambatan itu. Makanya, saya selalu katakan, kalau hamba Tuhan, sedang dimimbar, dipakai Tuhan, itu sedang dipakai. Tapi kalau dia turun dari mimbar, sudah akan ke rumah, belum tentu dipakai. Tetapi dia adalah seperti saudara dan saya. Contohnya saudara, Elia pada waktu dipakai Tuhan di atas gunung, melawan 450 Nabi Baal, melawan Raja, berani, semua 450 dipotong kepalanya. Loh, hebat kok? Satu loh lawan segitu, berani. Tapi setelah selesai, besoknya, Elisa Anu, siapa? Isabel ngomong, tak. Awas gue, tak. Jadi sama dengan mereka satu. Ketakutan gak? Hah? Loh. Kemarin dulu, pahlawan, sekarang jadi, pengecut. Itu, Nabi Besar. Maka dari itu saudara harus benar-benar belajar. Jangan lihat manusia. Manusia tidak ada yang baik. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, seorang muda kaya berkata, Yesus yang baik. Yesus bilang apa? Tidak ada yang baik. Kecuali, Allah, Bapak. Kenapa? Padahal Yesus berkata, aku tidak berbuat dosa. Betul? Tapi kenapa pada waktu dia dikatakan, yang baik kau tidak mau? Sebab dia mau memberi contoh kepada saudara dan saya. Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Yesus mau memberi contoh kepada saudara dan saya, bagaimana menjadi anak manusia yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara belajar hari dia. Maka dia berkata, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes Fatsal yang ke-14, Yohanes Fatsal yang ke-16 dulu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semua. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun diantara kamu yang bertanya kepadamu, kepadaku, kemana kau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun, perhatikan saudara, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan, kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia. Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, perhatikan saudara. Tuhan Yesus berkata, Lebih baik kalau lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku pergi, Roh Al-Kudus akan datang. saudara tahu, kekeliruan orang Kristen, dan cara pandang orang Kristen yang salah. Salahnya apa? dia tidak menganggap Roh Al-Kudus itu sama dengan Yesus. Ini kesalahan orang Kristen. Roh Al-Kudus dianggapnya cuma hikmat Allah. Padahal kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara akan tahu, perjanjian lama itu zaman Allah Bapak sendiri yang turun tangan. Perjanjian baru itu Yesus. Perjanjian akhir ini, zaman, itu zamannya Roh Al-Kudus. Jadi hadirat Roh Al-Kudus, saudara sekarang ini, sekarang ini, itu statusnya sama persis dengan hadirat Yesus. Tapi Roh Al-Kudus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai satu figur sendiri, dia kalau menyatakan dirinya sebagai satu figur, selalu pakai figurnya siapa? Yesus. Maka, kalau dia pada waktu memenuhi murid-muridnya, hanya sebagai burung merpati, lalu awan, api. Nah, dari tanda-tanda itu, orang-orang manusia ini mempunyai pikiran bahwa Roh Al-Kudus itu tidak satu pribadi. Salah, saudara. Status Roh Al-Kudus sama dengan Yesus. Dan dia berkata, lebih berguna kalau aku pergi, karena kalau aku tidak pergi, Yesus cuma satu. Tapi dia pergi, Roh Al-Kudus ada di dalam diri, saudara, tiap-tiap manusia bisa bersama dengan dia. Nah, lalu bagaimana caranya? Mengapa orang parisi dan alitorat orang-orang pinter itu tidak dapat? Karena yaitu kepinteran. Menilai akan firman Tuhan itu menurut apa? Akalnya sendiri. Tidak membiarkan mengosongkan diri supaya Roh Al-Kudus berkarya. Maka dari itu saudara coba perhatikan kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohana 14 ayat yang ke-10 dan 11 Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapak yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku atau setidak tidaknya percayalah karena pekerjaan pekerjaan itu sendiri loh. Bapak di dalam Yesus sekarang bedanya apa saudara sama Yesus sekarang roh kudus ada di dalam diri kamu gak? Hah? Nah sekarang saya tanya roh kudus ada di dalam kamu Pak? roh kudus ada di dalam kamu ini melebur jadi satu atau tetap dua ini penting buat pendeta pendeta ini saya coba pendapatmu sekarang ini bagaimana? Ayo Yesus di dalam aku aku di dalam Yesus Bapak di dalam aku aku di dalam Bapak kata Yesus sekarang saudara dan saya aku di dalam roh kudus roh kudus di dalam aku betul? Aneh? Satu atau dua? Ngelebur atau tetap dua? Nah ini kesalahan orang Kristen hati-hati ini yang kamu pendapatmu ini ini sama dengan kebatinan yang diberkata manunggal ngerti? Salahnya dimana? saya tanya kalau kamu di dalam Yesus Yesus di dalam kamu kalau kamu melebur jadi kamu jadi Yesus enggak? Eh? Kalau kamu melebur lalu kamu jadi Yesus enggak? Nah orang manunggal ngomongnya gini aku adalah kamu kamu adalah aku saya ketemu saya ketemu seorang kebatinan yang sudah ke Nepal ke Tibet ke Pakistan ke mana-mana India dia berkata begini Pak saya sudah ketemu yang paling berkuasa di dalam dunia ini saya bilang siapa? Yesus orang kebatinan jago keliling dunia ngakui bahwa yang paling kuasa siapa? Yesus lalu saya bilang kamu sudah ketemu Yesus sudah kalau saya tidak ketemu Yesus saya tidak akan berani menemui Pak Yusa nah terus kenapa? Yesus bilang apa? saya bilang aku adalah kamu kamu adalah aku karena aku sudah menunggal sama Yesus ayo apa bedanya sama orang Kristen kalau kita bilang apa? aku di dalam kamu kamu di dalam aku beda apa aku adalah kamu kamu adalah aku beda 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 suami istri satu dua eh ayo tak tanyain ayo 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 yang ngomong kita bukan saya suami istri satu dua ayo ayo nah jadi dua atau satu satu tapi terdiri dari dua jadi tetap dua tetap dua kamu sama Yesus kamu di dalam Yesus Yesus di dalam kamu satu apa dua dua jadi beda jadi kamu tetap masuk kamu lalu bilang aku Yesus kurang ajar ya kan istri bilang aku sama suamiku satu kamu siapa aku Yusa istri bilang aku Yusa orang lain bilang kamu istri Yusa kamu bukan Yusa tapi kan satu memang satu tapi tetap ini penting saudara supaya apa supaya saudara itu tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan ini orang Dresden kerap kali gitu kalau sudah dikasih karunia dikasih karunia mamanya menyembuhkan sebetulnya yang menyembuhkan siapa Tuhan tau pinter sekarang aku tak tanya sekarang pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia dia menyembuhkan orang sakit tidak yang menyembuhkan siapa baca makanya saya mau ngajak saudara itu supaya belajar Lukas 5 nanti kalau sudah baca jawab makanya kalau saudara itu tidak baca sendiri ngalami sendiri tak bisa hidup kekristenan itu mesti baca saudara mesti ngalami percuma cuma sekedar tahu dari orang lain nanti ada apa-apa bingung baca Lukas 5 ayat 17 ayo bacanya keras 1 1 2 2 3 ketika Yesus mengajar ada beberapa orang parisi dan alitorak duduk mendengarkannya mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang siapa yang menyembuhkan Yesus para Allah kudus ini ayo bingung mbak jangan bingung kuasa Tuhan siapa itu wah kudus makanya Yesus selalu ngomong apa aku anak manusia kasih contoh sumayakan saudara jadi kalau saudara bisa dipakai Tuhan menyembuhkan orang sakit siapa yang menyembuhkan roh kudus kalau ada orang datang lalu bilang tolong pak doain pak kamu punya karunia lalu kamu bilang apa jangan takut tak doain pasti sembuh kalau kamu ngomong gitu itu roh kudus pak kamu roh kudus roh kudus roh kudus dia bilang roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus roh kudus itu yang menyebabkan orang Kristen jatuh ke dalam kesombongan adalah makanya selalu saudara sebabnya apa sebabnya orang Kristen ini punya pandangan punya pikiran punya cara berpikir yang salah salahnya apa aku deh sembahyang sendiri gak bisa pak tolong dong pak doa ke betul gak ayo kamu sakit doain dong pak lebih-lebih kurang ajar saya didatangi orang banyak gini doain dong pak mintain sama Tuhan Yesus kenapa gak minta dia kalau pak Yusa kan ke akrab aku gak loh gak imani iman boncengan payah gak boleh saudara ini kesalahan orang Kristen Tuhan itu tidak membedakan saudara dan saya dan orang dunia kasihnya Tuhan itu sama loh saudara jangan kira kalau kamu jadi orang Kristen itu lalu Tuhan itu mengasihi kamu lebih daripada orang dunia salah makanya orang Kristen coba perhatikan orang dunia yang baru bertobat sudah bertobat nanti kan malah diajar Tuhan gepeng dan sebelumnya bertobat kok enak saat julai bertobat utama sengsara betul gak kenapa sebab saudara kalau jadi anak Tuhan tahu kebeneran gak ngelakuin dihukum saudara maka dari itu saudara itu harus benar-benar belajar ngerti firman tapi kalau kamu ngerti firman luar biasa rool kudus itu rool kudus itu sama dengan Yesus rool kudus itu tinggal di dalam kamu dia itu bisa ngomong gak eh bisa gak kamu kajak dia ngomong gak ya kamu denger gak itu masalahnya karena saudara punya pendapat tentang rool kudus itu salah maksudmu gini aku sudah sembahyang pak sudah berdoa tapi gak denger apa-apa itu karena kamu punya pendapat kamu ngomong rool kudusnya harus salah salah rool kudus itu Allah yang maha kuasa dia mau ngomong dengan cara apa ya saya suka DWE dan ini coba contoh kamu telepon sama Pak Habibi Pak Habibi saya mau ngomong sama anda sekaligus bisa gak mau gak dia mau ngomong kamu nulis surat ya boleh kamu telepon ya boleh mau ngomong pada ya saya suka DWE dia atau musuh kudusnya ngatur aku sudah telepon kok gak dijawab-jawab gak bakal kamu dianggap sama dia dengan Tuhan itu saudara salahnya di sini konsep-konsep yang cara berpikirmu ini salah kalau kamu sudah berdoa saudara itu yakin kalau doamu sudah sampai belum yakin gak yakin kalau yakin ya sudah gak usah gini kok gak dijawab-jawab makanya saudara itu harus kenal Rasul Paulus bilang gini selama kita di dunia kita mengenal Tuhan itu samar-samar tapi nanti kalau kita sudah ke surga kita akan mengenal dia dengan terang sebab cara berpikirnya Allah bukan cara berpikir kita saudara salahmu di sana makanya Tuhan berkata apa orang itu jadilah sesuai dengan imanmu nah iman ini tergantung dari apa pengertian pengalaman bersama dengan Tuhan maka dari itu saudara tahap pertama itu mesti baca Alkitab baca Alkitabnya tidak sedikit berkali-kali dibaca bolak-balik nanti kalau baca minta Tuhan berikan aku ngerti nah biasanya pengertian yang tidak bakal hilang itu ngalami nah ngalami yang tidak gampang hilang itu yang ngeri dia ngalaminya cuma flu sembuh lupa tapi kalau kanker sembuh gak lupa betul butuh duit sedikit lupa tapi nanti kalau sudah kecepit gepeng sampai mentok makan gak bisa lalu datang pertolongan gak bakal lupa betul gak ini saudara itu harus ngalami saya ngalami saudara saya didik Tuhan itu makan makan yang namanya makan nasi hari demi hari setahun satu tahun jadi dokter denger suara Tuhan hidup dengan Tuhan aku sampai gini Tuhan Tuhan engkau ini kok aneh setia enggak setahun selesai Tuhan bilang Desember lulus mulai tahun depan kamu makan sudah sudah lebih baru bisa abonemen surat kabar beli baju setahun setahun Tuhan bilang lulus mulai tahun ketiga kamu bisa rekreasi setahun lagi lulus kamu sekarang ber kecukupan lulus naik lagi kamu sekarang berkelimpahan tapi kamu kok enggak lulus kenapa kenapa makanya saya bilang jangan melihat orang lain sebab Tuhan itu melihat hati kalau kamu nurut kenapa orang Israel itu berputar-putar di padang belantara 40 tahun karena anda lulus lulus saudara dan setiap anak Tuhan itu mesti dibawa kepada gurun sebab apa sebab kalau tidak masuk ke adang gurun tidak dapat mengalami penderitaan Tuhan Yesus kalau kamu tidak mengalami penderitaan Tuhan Yesus kamu tidak akan dapat mengasihi Yesus di surga itu tidak ada orang yang takut akan Allah tapi yang ada adalah orang yang mengasihi Allah dara tahu mengasihi Allah orang yang takut sama Tuhan itu di dalam dunia ini memang Tuhan berkata selama kamu di dalam dunia takut akan Tuhan sebab kamu selalu dikejar dosa tapi Tuhan berkata kamu harus berkuasa atas dia itu kekristenan saudara maka dari itu saudara harus menyadari fungsinya roolibus ini engkau harus anggap dia seperti Yesus sama segala sesuatu seperti dia ada di dalam kamu ngomong tapi kerap kali orang orang ini anak anak Tuhan ini belum bisa lepas dari kepikiran dunia keminter jadi kalau ada contohnya gini kalau punya masalah kalau punya masalah dipikiri terus atau sembahyang dulu dipikiri dulu cari jalan keluar dada kepepek baru sembahyang contohnya gini lebih-lebih hamba Tuhan ini saya paling seneng itu hamba Tuhan bisa ini kenapa karena saya dulu di Irian di dari dokter saya malami sendiri yang namanya makan itu dari hari ke hari gaji itu jadi dokter saya gaji itu lima hari habis jadi dokter di Irian Barat itu gaji itu lima hari habis buat makan habis sore tidak boleh praktek coba rasain lalu jadi apa lontang lantung saya bilang Tuhan Tuhan engkau ini nyuruh aku ke Irian ini gaji lima hari habis anak-anak istriku makan apa lalu Tuhan bilang apa kalau aku menuntun kamu ke badang gurun masakan aku tidak sanggup memelihara kamu aku percaya sanggup ya sudah ngucap syukur tapi kita kerap kali kalau sudah punya masalah itu tidak bisa keluar dari masalah saudara kutak kutik kutak kutik kutak kutik lalu salah satu kesalahan hamba-hamba Tuhan disa ini ini gini kalau sudah tahu gitu iya enak di kota saya dari dokter dikirim ke Irian Barat ditaruh di sana padahal saya tidak mau tapi Tuhan bilang itu tempatmu pergi ke sana setelah di sana saudara menyata ngalami kayak begitu lima hari gaji habis pikiran saya jadi apa saya enak di kota kalau aku di Jawa kan lebih enak betul lah cara berpikir begitu itu salah karena dengan cara berpikir begitu berarti kamu tidak percaya ini buktinya itu Pak Samudil Pak Samudil itu berapa puluh tahun yang lalu saya pertama kali ke ke mana ke Surabaya saya tidur di rumah dia satu saat di meja makan kita makan Tuhan ngomong sama saya kamu tanya sama Samudil dia itu jadi penginjil desa penginjil desa berapa puluh tahun berapa Sam sudah wah sepuluh tahun lebih kamu sepuluh tahun lebih jadi penginjil desa nah kok kamu tidak naik naik seperti ini kok hidupmu pas pas terimepet terus jawabannya apa aku penginjil desa aku penginjil desa jadi dapet cepet 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 dia bilang kolekternya kayak isa masuk 2000 itu sudah bagus aku bilang terus Tuhan bilang gini sama saya lihat cara berpikirnya itu yang menjadi tubuh penghambat berkat aku bilang salah padahal dia sama saya terpaut berapa tahun 8 tahun tapi saya terus serang salah saya bilang cara berpikirnya salah salahnya apa memang dia penginjil desa kenyataannya terimanya kolektor cuma atusan nah kalau ini dia bilang gini aku sekarang itu hidupku cukup lumayan tak pernah tapi ini gak cukup ini ngepas ngepas itu gak cukup cukup tuh selalu lebih lho saya diantar sama mobil dia aku bilang waduh mobil kok buah nasi kalau gini sisa mau lho dia bilang ini lumayan nyetak teri orang gini orang jeglek ini rogo rogo aku bilang samsak gue gini apa lo nyetak teri itu mesti ngerogong aduh mobil lu erek ini bilang tahun aku bilang gitu bertahun tahun penginjil desa salah aku bilang itu salah berpikir saudara tahu itu kurang per saya lalu tanya gini kamu yang menempatkan kamu jadi penginjil desa siapa siapa oh dia jawab Tuhan Tuhan yang kue atau Tuhan yang sungguh saya bilang yang menempatkan kamu jadi penginjil desa siapa Tuhan nah kalau Tuhan yang menempatkan kamu dan kamu tinggal di Surabaya kamu akan dicukupi sebagai hamba Tuhan di Surabaya jadi kamu ke desa itu bawa berkat jangan malah minta kolek di desa kamu nginjil ke desa dapatnya kolek tembong urut di kota ya bukan nepas lagi mepet nah itu seperti pengalaman saya diirian saudara lalu bilang salah itu bertobat terus bagaimana kamu ngomong sama Tuhan pikiranmu jubah ngomong kini aku adalah hamba Tuhan Allahku adalah Allahnya yang kaya aku diutus ke desa oke saya tinggal di Surabaya saya akan dicukupi hidup seperti di kota Surabaya ngomong ngomong terus ngomong terus akhirnya dia berubah saudara dia berubah kemudian saya waktu pulang saya pada waktu itu pulang mau pulang saya bilang Tuhan Tuhan kasihan dong montornya herek herek gitu kok Tuhan aku bilang gitu kayak gitu loh Tuhan herek herek terus nyetater musik rogoh rogoh terus lap lap terus Tuhan bilang gini beritahukan nanti kamu dateng 4 bulan yang dateng dia pakai mobil baru saya ngomong sama dia di meja makan kamu tahu saya besok pulang nanti kalau saya dateng lagi bulan April bulan April ya pada waktu iya kamu pakai mobil baru dia bilang siapanya ngasih gak sakit saudara karena kebiasaannya sudah dibatasi mepet mentah ini penyinyil desa itu banyak yang punya pikiran kayak gitu lo amin ngawur malah itu kebiasaan atau otomatis amin amin itu amin itu jadi sebab Tuhan berkata pamati hidupmu tergalit letak dimana jangan latah barang-barang amin didengri dulu dibikin amin 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 sepayah tenang amin amin Tuhan ini kerap kali itu didul so rohan amin saudara tahu apa terjadi sama Pak Sam berkat ngalir orang lain mengalir memberi 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 orang memberi itu kalau tidak disuruh Tuhan tidak mungkin saudara tapi mengapa kamu tidak dapat karena cara berpikirmu sama maka dari itu kamu harus komunikasi terus sama roh kudus sebab kamu hidup dengan roh kudus seperti Yesus hidup dengan murid-muridnya segala sesuatu wafal nah kamu perhatikan rasul-rasul Tuhan selama Tuhan Yesus hidup bersama dengan dia rasul-rasul tetap ketakutan tidak saudara perhatikan setelah Yesus pergi roh kudus turun memenuhi mereka hidup mereka jadi berani berkelimpahan tidak berkelimpahan saudara kenapa segala sesuatu tanya roh kudus segala sesuatu berjalan dengan roh kudus setiap gerakan setiap kerjaan setiap yang dilakukan komunikasi konsultasi minta persetujuan penyertaan roh kudus rahasianya saudara berwaktu saya mau datang lagi bulan April kurang seminggu saya dibel sama Pak Sam dibel sama dia Yesus suaranya sudah beda dia ngebelnya gini Yesus kalau kamu nanti datang sudah pakai mobil baru bayangin saudara kurang lima hari saya datang dia pakai mobil baru baru dari dealer masih ingat saya belinya pada waktu itu lima setengah juta ya sam ya bayangin saudara kurang lima hari saya datang dia pakai mobil baru baru gerias dari dealer masih ingat saya belinya pada waktu itu lima setengah juta ya sam ya lima setengah juta itu Suzuki Suzuki ya nah aku bilang wah Tuhan luar biasa saya gak pernah ingat-ingat saudara saya cuma bilang terima kasih Tuhan jadi 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 hambamu itu bisa menikmati saya seneng saudara saya gak lalu kepengen lu dia pakai mobil baru aku yuk kai baru Tuhan kalau firman Tuhan jadi itu satu anugerah kenikmatan saya sampai sampai di Surabaya dicemput dia wah ya ini nyetat enggak rogo-rogo tapi saudara setelah setelah saya disemput dia lu kok panas kayak gini sam lu belum ada AC-nya kamu ini minta gak pakai AC gak berani minta cuma AC cuma itu kok terus kamu ini minta itu yang lengkap gitu loh om ini saja sudah puji Tuhan terus saya bilang kamu ini terus saya masuk kamar saya masuk kamar Tuhan bilang gini Tuhan Tuhan ini gak dipasang AC sih Tuhan kamu yang kepanasan kamu yang bilang sama dia suruh beli beli aku bilang tidak berani ngomong duitnya tidak setelah aku bilang beli sudah saya beli ya ya saya pulang dari pelayanan dapat uang buka 400 ribu pada waktu kamu dapat berapa saya kalau dapat uang selalu tanya Tuhan ini duit buat apa ini pada waktu itu dapat berapa 400 ribu Tuhan tadi kan ngong konsisam suruh beli AC saya ini bayari kok lucu aku kan aku kan cuma ngongkon di takon tuku kok aku si bayar wani ngongkon ya wani bayar jadi saya keluar dari kamar ini duit pas AC pas 400 Tuhan itu luar biasa saudara ngerti gak saudara tidak akan ada orang memberi berkat saudara kalau Tuhan tidak menggerakkan dan Tuhan tidak akan menggerakkan orang memberi berkat kepada saudara tanpa saudara berkenan kepada Tuhan karena di dalam surat Haggai Tuhan berkata apa coba bayar Haggai pasal 2 ayat 7 janganlah ases baginilah firman Tuhan semesta alam sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi laut dan darat aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam jadi yang yang gerain orang nasi yang gerain semua itu siapa Tuhan saudara bagian Tuhan perlunya apa menyenangkan hatinya Tuhan menjadi pelaku firman cara berpikir itu tinggalkan sebab Tuhan Yesus sudah berkata roh kudus yang akan aku utus dia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran kebenaran bukan kebenaran firman tetapi firman yang dinyatakan dalam kenyataan daging itu kebenaran Yesus itu roh yang menjilma menjadi daging jadi Yesus disebut kebenaran jadi yang saudara dan saya dikatakan kebenaran itu firman Yesus itu firman yang menjilma di dalam daging saudara saudara secara daging ngalami itu kebenaran jadi tidak hanya sekedar firman to tapi dibuktikan di dalam per buatan karena iman tanpa perbuatan mati itu kebenaran saudara serta Tuhan Yesus berkata roh kudus yang akan aku utus dia akan mengajar engkau mengajar apa dalam segala hal lihat di dalam Yohanes tadi supaya saudara itu tahu bahwa saudara itu jangan bergantung kepada manusia di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu dia akan mengajar engkau dalam segala hal jadi tidak terbatas firman Tuhan kamu kerja kamu apa semua disini itu ada saudara etna etna itu sekarang catering dulu dia itu sekolah SGKP tukang jahit waktu di dalam kesulitan dia berdoa begini ini saya kerja apa ya pak mau kerja apa masa aku ini gak bisa masa praktek nyatakan hidup dengan roh kudus mau masak ngiris lombok ngomong Tuhan coroni ngiris biy mau goreng Tuhan pimpin tanganku garmi seberapa kecap seberapa semua saya gini dari dia catering dia bisa memelihara keluargani dan masaknya enak aku kalau datang sini mesti dimasaknya dia aku ngerasaknya aku tahu ini rasanya beda ini ini orang kurang sembayang selalu tak tegor aku bilang kok itu masa emang enak pasti kurang sembayang iya agak frustrasi ngerti saudara saudara itu harus alami sendiri kalau gak kamu mengalami sendiri gak akan percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa hidup nyata sebab rool kubus itu nyata bukan teori ngerti gak makanya itu yang Tuhan suka apa seperti yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia saudara lakukan apa itu bangun pagi sembayang itu Tuhan paling suka sebab Tuhan Yesus sendiri itu bangun pagi sembayang biarpun Tuhan Yesus itu gak ada waktu tapi kalau kamu disuruh bangun pagi bilang apa tapi selalu ngotot minta berkat gak usah ngotot minta berkat kamu melakukan datang bewek itu saya alami berkat saya itu sekarang dari dari dulu dari makan hari ke hari itu tiap tahun naik terus naik sekarang saya itu diberkati Tuhan artinya digaji sama Tuhan itu gaji saya lebih dari direktur saya dapatnya itu tiap bulan itu mesti dikirimi Tuhan paling tidak 20 juta gak kerja gak nginjil di rumah nongkrong ya berkati ngalir terus yang ngasih siapa orang yang gak kenal malah yang kenal kenal ini gak pernah pak kirim berkata kalau gitu itu namanya orang itu tak budi dan justru Tuhan itu luar biasanya disitu makanya saya itu tidak pernah kalau melayani orang saya tidak pernah tanya alamat bahkan nama saja kerap kalian tidak tanya kenapa lain sama hamba-hamba Tuhan desa ini musik tanya alamat haleluya karena pikirannya belum keluar dari akalnya kurang 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 terus salah kurang kurang terus itu sama dengan kamu imani gak pernah lepas saya kalau melayani orang gak pernah saya tanya nama musapan saya enggak sebabnya Tuhan berkata jangan ingat-ingat supaya kamu tidak bergantung kepada jasa yang kamu lakukan saya gak pernah ingat tapi orang itu cari sendiri saya selama tiga tahun setengah tidak ngajar tidak khotbah tidak konseling di rumah sembahyang cuma lima-six jam baca Alkitab tiap bulan tanya istri saya dikirimin orang tiap bulan mesti ada orang telepon mau cari Pak Yusa siapa kamu Pak Yusa gak kenal aku aku ya gak kenal Pak Yusa tapi aku di perintah Tuhan ngirim duit semua kamu berapa 7 juta 8 juta 10 juta sampai satu-satu saya sampai gak bisa ngerti saudara ibu-ibu turun dari angkot dari angkot bawa tas keresek mau cari Pak Yusa lo ibu dari mana saya dari Jakarta pak lo naik apa naik bis sampai sini naik angkot cari rumah Pak Yusa ngapain saya bilang mau ngantri berkat pak berapa 6 juta ha naik angkot ini kan butuh buat kamu iya pak tapi orang aku hutang sudah lama jual rumah sudah janji dibuat Pak Yusa tak pakai dulu dimarahin Tuhan Pak aku jadi bangkut jadi sekarang diberkati lagi aku cepat-cepat bertobat Pak tak kirim ke sini bayangin saudara dari Ambon dari Jambi dari Medan ngirim sendiri gak kenal sampai sekarang itu ada beberapa waktu saya mulai nginjil lagi orang-orang di Jakarta itu ibu-ibu bilang saya mau ketemu bapak kenapa saya nama ini Pak gak kenal Pak Yusa Pak Yusa ya gak kenal aku tapi Tuhan perintah nama Yusa suruh ngirimin Yusa yang mana Yusa Cipto alamat sampai saya itu tanya-tanya baru ketemu Pak Tuhan itu luar biasa saudara tau hidup dengan Tuhan itu hidup dengan kenyataan bukan teori jangan punya pikiran langsung gini waduh kenalan kenalan terus dong pak kartu nama dong pak terus habis itu nanti sampai di desa nulis surat garek garek tolong pak diduakan sambil jana bangun pak masih dibangun ini kesalahan cara berpikir yang tidak pernah lepas pak samudi itu bukti nyata setelah itu dia nginjil tidak nginjil tidak pernah kekurangan kenapa Tuhan itu menilai cara kalau engkau hamba Tuhan ditaruh di desa hidupmu di kota kamu akan dipelihara Tuhan seperti di kota dan kamu harus jadi berkat di desa sekalipun tidak masalah saya ngalami sendiri di irian tapi dalam waktu 6 bulan Tuhan angkat saya tinggi-tinggi saya jadi kaya raya di irian kenapa karena Tuhan memberikan pengertian peluang loh ini gak ada mebel loh ini gak ada maksudmu jadi dokter kalau jam 2 pulang gak ada kerjaan lalu Tuhan bilang jalan-jalan sana ngapain jalan-jalan ke toko-toko asal ketemu orang dokter gigi cuma satu semua orang gak kepengen baik sama saya loh kursi ini kok jelek semua Tuhan bilang loh kursi ini jelek-jelek kenapa kamu gak datengin oh maksudmu itu saya datengin kursi meja lemari dalam waktu 6 bulan saya kaya raya kamu tahu aku taruh sini kenapa aku memberkati kamu loh lalu istri saya waktu itu sebelum 6 bulan Tuhan ini makan 5 hari habis ini piye burung dikasih makan masuk kamu enggak ya sudah mengucap syukur istri saya dikasih hikmat bikin es mambu harganya 50 sen dijual disana 2 rupiah saudara yang beli rebutan hasil es mambunya dia sehari dibuat makan sebulan enggak habis saya bilang cara nih Tuhan kok aneh-aneh sih apa saja kalau Tuhan bilang jadi jadi betul jangan membatasi kuasa Allah maka dari itu cara berpikir saudara harus berubah makanya dengan Tuhan itu lakukan bagianmu kamu gak bergaul karib dengan roh kudus segala suatu bicara ngomong tanya nanti apa remah datang jalankan kamu akan dituntun Tuhan naik 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 terus terus naik makanya anak-anak saya juga nikmat semua saudara naik terus karena karena berjalan bersama dengan Tuhan bukan berjalan dengan manusia kalau saudara berjalan dengan pikiranmu saudara tidak sampai tapi mulai ini jalan bersama dengan Tuhan kau akan sampai amin mari kita berdoa terima kasih